Ingatan yang menyakitkan Pernahkah suatu waktu kamu menemukan keadaan di mana kamu begitu ingin mengunjungi masa lalu? Meski hanya melihat keadaannya lewat sosial media atau bertanya pada teman-teman terdekatnya Jika pernah, bagaimana perasaanmu setelah mengetahui kabarnya? Dia yang baik-baik saja, dia yang sudah berbahagia bersama penggantimu tentunya Adakah muncul perasaan sedih? Sebab pada akhirnya kamu melihat bahwa tanpamu bahagianya tetap baik-baik saja Bahkan sekarang dia jauh terlihat lebih bahagia bersama penggantimu Yang mungkin penggantimu jauh terlihat lebih baik darimu Menyesalkah kamu? Kamu pernah begitu baiknya dicintai Dijaga, dikhawatirkan, dipeluk dalam rasa sabar Dan dimiliki dengan penuh kesetiaan Tapi kamu lebih memilih untuk meninggalkan demi seseorang yang lain Seseorang yang sekarang juga pada akhirnya meninggalkanmu demi seseorang yang baru Bagaimana rasanya menyesali sesuatu yang tidak bisa lagi diajak pulang? Iya, memang seluka itu rasanya Luka yang mungkin sama sakitnya seperti perasaan kekasihmu yang dulu Hidup dalam rasa bersalah memang tidak pernah menyenangkan dan menyenangkan Begitupun dengan hidup yang dipenuhi rasa sesal Tapi tidak bisa mengembalikan apapun Juga tidak pernah melegakan Mungkin kamu telah memeluk maaf dari kekasihmu yang dulu Tapi setelah pergimu dengan kekasih yang baru Barangkali dia telah berjanji menutup rapat-rapat pintu hatinya untukmu Bahkan sekalipun sebuah penyesalan pada akhirnya menjadi pengakuan Memang sebelum memutuskan sesuatu Sebagai manusia biasa kita harus berhati-hati Karena sekali kita memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa Bisa saja keputusan kita tidak sepenuhnya benar Bisa jadi di kemudian hari kita justru menyesalinya Maka ingatlah baik-baik Bahwa tidak semua penyesalan bisa mengembalikan apapun yang sudah hilang Kamu tidak perlu lagi mengganggu masa lalumu Setelah pergimu Ia juga pernah begitu terlupa mengenangmu Ia juga pasti pernah berusaha sekuat hati untuk memilih melupakanmu Barangkali kamu tidak pernah tahu Bahwa mungkin ia pernah berharap untuk menjadi yang terakhir di hidupmu Tapi balasan yang ia terima justru sebuah kenyataan Bahwa kamu dengan tega meninggalkannya demi seseorang yang baru Mungkin suatu hari nanti Jika Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan masa lalumu Dalam suatu keadaan yang entah apapun itu Barangkali kalian sudah sama-sama berdamai dengan kenangan-kenangan yang menyakitkan dulu Kemudian kalian bertukar cerita Tentu bersama pasangan masing-masing Maka berjanjilah Hari ini kamu menjadi kamu yang baru Kamu yang siap melanjutkan hidup Tanpa mengutuk apapun kenangan buruk masa lalu Selamat memulai jatuh cintamu yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya